Sementara itu pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% di tengah merebaknya kasus Omikron di Indonesia membuat sejumlah orang tua khawatir. Pemerintah meminta para orang tua waspada penyebaran COVID-19, terutama varian Omikron dengan tetap memantau protokol kesehatan pada anak. Sementara Kementikbud, Ristek baru akan menyetop atau menghentikan PTM 100% jika kondisi kembali ke PPKM level 4 berdasarkan SKB 4 Menteri. Hampir tiga pekan pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta, kasus COVID-19 ditemukan di 43 sekolah. Seluruh sekolah ditutup sementara, namun 28 di antaranya telah dibuka kembali. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, dari 43 sekolah tersebut tercatat 72 siswa dan pendidik positif COVID-19. Dengan jumlah terbesar, siswa positif COVID-19 67 orang dan sisanya tenaga pendidik. Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menemukan satupun klaster sekolah pasca pembelakuan PTM 100%. Saat ini kasus yang ditemukan merupakan klaster keluarga maupun penularan dari luar sekolah. Pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta terus berjalan di tengah merubahnya varian Omikron di tanah air dan belum meratanya vaksinasi anak. Kemendikbud, Ristek tidak akan memberhentikan pembelajaran tatap muka. Karena berdasarkan SKB 4 Menteri, pembelajaran tatap muka baru akan diberhentikan jika kondisi daerah tersebut kembali berada di PPKM level 4. Itu di SKB itu kan hanya yang level PPKM 1 dan 2 yang 100% melakukan PTM. Tetapi kalau misalnya pun Omikron itu menimbulkan kasus yang sangat pesat, tentunya semua daerah-daerah itu akan mulai pindah ke PPKM level 3 dan 4. Itu PTM terbatas atau kalau level 4 sama sekali tidak boleh melaksanakan PTM. Karena kemarin bayangkan kalau udah nol kasusnya, masa anak-anak nggak boleh 100% offline? Itu nggak masuk akal. Makanya kita revisi SKB 4 Menteri untuk menormalisasinya. Apa sih cara kita jadi kembali ke normal itu gimana? Agar pembelajaran tatap muka aman dari penyebaran COVID-19, seluruh warga sekolah diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya berlangsung saat PTM, melainkan juga saat di luar sekolah dan di rumah. Dari Jakarta, tim Liputan ANYUS melaporkan.